Halo teman-teman, ketemu lagi, yuk kita bahas kali ini, kita mau bahas gimana sih caranya copy formula ya, copy formula langsung cepet gitu, oke, jadi di latihan kali ini, saya ada tabel ya, ada tabel, ada kode, ada nomor, dan kode nomor, saya buat, kalau kita scroll down, itu sampai di data baris ke-110, jadi panjang nih ya, jadi gimana sih caranya, kalau misalnya, saya pengen bikin formula, gak gabung kode dan number ya, jadi rumusnya sama dengan B3 ya, kodenya, dikasih concatenate atau tanda done, misalnya kayak saya spasi, strip, ada quote lagi, kemudian di concatenate lagi, lanjut ke nomor, jadi dapat gabungan kode nomor ya, jadi kadang kalau kita lagi berbuat, lagi bikin data, kadang datanya panjang ke bawah, gimana sih cara copy paste ini ke bawah gitu, nah, cara yang kebanyakan orang lakukan itu adalah sebetulnya pegang di ujung kanan bawah nih, kalau udah ada tanda plus ya, ini namanya fill handle sebetulnya, fill handle, kebanyakan dari kita biasanya ngedrag nih ke bawah, terus 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 gitu ya, terus terus terus, cuma, kalau datanya panjang kayak gini, sebenarnya gak ribet nih, karena harus gitu gitu ya, harus terus cobain, 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 terus yang terjadi adalah, eh kelewatan, terus kita main, kita masukin, dipas-pasin ke 110, boom, baru dapet, jadi, eh, itu cara pertama, yang, yang fine-fine aja, tapi mungkin agak, eh, irritating ya, agak mengganggu, karena ada pause, ada, ada, ada pause, dan kemudian bisa kelewat gitu, nah, jadi, kalau saya undo, cara keduanya gimana, cara kedua sebetulnya jauh lebih simple, kita ke fill handle-nya lagi, kita tinggal double click, ya, double click, one, two, three, boom, jadi dia akan mengisi ke bawah selama disebelahnya ada data, jadi dia akan selalu mengisi selama disebelahnya ada data, jadi sangat cepat ya, eh, eh, kalau mau lebih sedikit advance, eh, ada juga cara menggunakan, eh, table, jadi kalau kita klik di any of the cells, kalau kita lihat di kotak gitu ya, kita klik di any of the cells, kita, eh, pencet ctrl A, atau ctrl A, untuk meng-highlight semua yang di dalam kotak ini, eh, kita bisa bikin dia jadi, eh, table dengan ctrl T, ctrl T, ctrl T, create table, where is the data for your table, datanya di sini, my table has headers, ok, jadi dia akan otomatis bikin, bikin, eh, table kayak gini, warnanya udah otomatis biru dan putih, jadi, kalau saya delete, dan saya buat formulanya lagi, ya, eh, kayak gitu tadi ya, eh, spasi, strip, spasi, quote, kokatinate, dia akan otomatis mengisi di dalam table itu, ini powerfulnya of table, jadi bikin satu di atas, dia akan otomatis langsung ke bawah, itu cara ketiga ya, jadi pertama, tadi kita drag, kedua kita double klik, yang ketiga, kita pakai table, cara yang keempat, yang menurut saya lebih advance, dan dipakai sama orang-orang yang udah gak mau pakai mouse nih, pakai shortcut, pakai keyboard, jadi caranya kita mau pakai ctrl D, ya, jadi caranya, kita mau meng-highlight ini ke bawah, ke bawah, ya, terus kita pakai ctrl D, caranya gimana? nah, kita klik kiri ke C3, kemudian ctrl D, untuk ke cell yang paling bawah, disini baris ke 110, ya, jadi tinggal ke kanan, shift, ctrl, up, itu meng-highlight semua yang ke atas, sampai dia ketemu data nih, jadi waktu kita disini, waktu kita disini ya, saya ulang ya, shift, ctrl, up, dia akan meng-highlight apapun yang di atasnya, selama itu blank, dan sampai ketemu cell yang ada isinya, nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pencet ctrl D, boom, langsung, langsung semuanya ter-copy, ya, oke, ada juga cara tradisional, pakai ctrl C dan ctrl V, ya, jadi, kita ctrl C, copy, kita copy, ya, tapi gimana caranya buat bisa nge-highlight semua pas sampai ke bawah, caranya sama, kita ke kiri, kita ke bawah, ctrl down, kita ke kanan, kita ke atas dan meng-highlight, jadi, shift, ctrl, up, baru kita ctrl V, ya, jadi, sama juga tuh, bisa, jadi, bayangkan kalau teman-teman punya data yang banyak ke bawah dan mau copy, teman-teman bisa pakai cara ini, jadi, kalau saya summarykan lagi, ya, nomor 1, nomor 1, kita pakai fill handle, kita pakai fill handle, disini, ya, nomor 1, kita pakai fill handle, kita drag, ya, nomor 2, kita double click yang sangat cepat, nomor 3, kita pakai ctrl T, supaya jadi table, yang keempat, kita pakai, kita highlight, kita cari cara untuk highlight sampai ke bawah, kita pakai ctrl D, dan yang kelima, kita copy dulu, terus kita highlight lagi, kita pakai ctrl V, jadi, cukup, sekian, komen, share, like, subscribe, thank you, ya, teman-teman.